Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat ya selamat siang ya kita lanjutkan ya materi berikutnya ya sudah masuk bab lanjutannya ya yaitu optika geometri ini bab apa ya isilahnya bab terakhir ya terakhir untuk saya ya soalnya nanti bab selanjutnya nanti dibahas oleh Pak Goncang ya jadi bab keempat ya optika geometri Oke saya bahas ini dulu ya nanti lumayan juga sini ya faktanya optika geometri jadi ini nanti sesuai dengan namanya ya optika geometri jadi nanti membahasnya ya tentang cermin tentang lensa gitu ya karena alat-alat optik gitu ya termasuk di dalamnya serat optik gitu ya jadi kira-kira gambarannya seperti itu ya optika geometri jadi langsung aja banyak ya sepertinya pembahasan dimulai dengan lensa ya jadi lensa jadi lensa itu prinsipnya akan pembiasan pembiasan cahaya jadi prinsip kerja lensa itu adalah pembiasan cahaya ya dari udara ke bahan lensa lalu balik lagi ke udara begitu ya ya beda juga dengan kalau cermin kalau cermin kan pembantulan gitu ya 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 terus nanti macamnya ya ya terkait dengan bentuk permukaan dari lensanya ya Nah biasanya nanti secara umum disebut dengan ini ya cer lensa cembung lensa cebung gitu ya atau lebih tepatnya nanti apa lensa positif lensa negatif gitu ya oke jadi sebelum membahas lebih lanjut ya kita bahas yang paling dasar ya jadi ketika apa itu yang mendasari masuknya ketika cahaya pindah ya dari medium udara ke medium kaca yang yang nggak datar tapi bentuk bentuknya melengkungan ya itu karena menjadi menjadi prinsip ya dari lain satu kan permukaannya berbentuk lengkungan ya bentukkan jadi bukan datar seperti yang kita bahas sebelum-sebelumnya ya jadi bentuk lengkungan kayak ini jadi ini ceritanya eh pembiasan cahaya ya dari udara ke bahan lensa ya yang permukaan yang permukaan yang permukaannya lengkung ya ya jadi disini S itu ya S sumber cahaya itu ya sumber-sumber sinar lah gitu ya berbentuk apa ini berbentuk spheris ya karena berupa titik kan ya spheris ya lalu ini ini salah satu sinarnya ya sini lalu ini garis normalnya ya nah ini garis normalnya ya dari garis normalnya itu tegak lurus dengan permukaan lensanya ya permukaan melengkungnya ini ya nanti permukaan normalnya nanti melalui titik C ini ya titik C ini ya lalu ini sinar biasnya ini ya ini ya ini sinar biasnya nanti sampai di titik P gitu ya titik P titik P titik P gitu ya Nah kemudian kita gunakan ini ya prinsip Fermat ya untuk melihat lintasan optik ya lintasan optik dari apa cahayanya gitu ya lintasan optik dari cahayanya ya jadi nih N1 L0 kenapa karena ini melalui N1 N1 batikan udara ya kemudian N2 Li kenapa karena melalui N2 N2 ini ini ya lensa ya bahan lensa ya indeks bias bahan lensa ya ya nol sama i ya mungkin maksudnya kok pakai nol sebenarnya bukan nol ya Oh ya Oh sama iya Oh itu dari kata objek mungkin maksudnya gitu ya Oh itu dari objek maksudnya itu letaknya objek itu dari kata image mungkin ya image itu dari bayangannya letak bayangan lagi ya jadi ini gampangnya itu eh asal sinar itu dari diistalakan dengan objek ya kemudian media yang dituju diibaratkan dengan image ya bayangan lagi itu itu masalah simbol agak masalah pokoknya jangan terlalu jangan terlalu dibingungkan oleh masalah simbol ya pokoknya ini ceritanya ini dari medium udara ke medium ke medium kaca ya katanya lensa wiskit aja ya biar nggak terlalu pusing dengan objek image tambah-tambah pusing nanti ya pokoknya ya gitulah jadi kalau l0 di media 1l media 2w segala gampangnya ya lalu l0 lainnya lalu sama dengan ini ya ini kan saya kira kalian tahu lah ini kan dari ini kan dari segitiga ini kan segitiga Pak istilahnya Pak aturan kosinus ya aturan kosinus pada segitiga yang gak siku-siku ya ini ya ya gini ini kan sepertinya R2 ini ya sepertinya R2 ini ya kalau jari-jari kelengkungan lensa ini ya jadi jari-jari kelengkungan permukaannya ini ya permukaan kacanya itu R2 ya ini S0 ya S0 itu mana ini S0 itu diukur dari ini batas ini ya jadi ada garis ini S0 eh ya letak-letak sumber ya objek lah ada si S3 juga dibayangannya S0 bukan 0 sebenarnya Oh ya Oh sama Iya jadi kata objek sama image gitu ya Oh itu berarti media 1 itu media 2w segala gamanya gitu ya biar enggak 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 terlalu bingung gitu ya ya jadi sebetulnya eh l0 jarak ini loh lipanjang lintasan ini ya dikaitkan dengan ini dengan apa jari-jari jarak sso ya sso dan lain-lain nanti ini pokoknya ini ini adalah rumus aturan kosinus ya rumus segitiga gitu lah itu pula li sama ya cuma ini yang dikaitkan dengan ini dengan si gitu loh ya lalu itu dimasukkan ke ini ke prinsip firmat ini kan jadi OPL OPL singkatan dari optical ya petleng ya optical petleng jadi jarak lintasan optik kenapa kok jarak lintasan optik soalnya terkait dengan indeks bias ya kalau petleng berarti kan tanpa indeks bias itu bukan dikalikan dengan indeks biasa disebut optical petleng ini kan dikalikan ya n1 kali kan ini kan l0 ya ini kan ya terus kemudian ya menurut menurut prinsip firmat ya nanti turunan ya tak turunan dari OPL ya terhadap V ya itu sudut itu apa ini loh V di sini sudut ini ya V ini ya sudut apa namanya sudut garis normalnya tadi ya garis normal terhadap ini sumbunya sumbuk utamalah kata-kata gitu ya itu ya itu menurut diferensialnya nol ya gitu ya jadi turunan apa itu turunan dan kalian tahu ya di di apa di kalkulis ya kalau turunan berbatikan nilai maksimum ya masih atau minimum lagi ya itu kan kalau kita mencari nilai maksimum minimum fungsi berarti kita turunkan turunnya sama dengan nol gitu ya ya jadi seperti itulah jadi ini ceritanya ini mencari lintasan panjang lintasan optik minimum minimum jadi turunannya nol gitu ya itu kalau kita turun terhadap V ya tapi banyak terhadap ini ya terhadap V terhadap V ya saya enggak akan jelaskan secara detail matematikanya ya pokoknya nanti 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 kita ribut di matematika ya saya enggak enggak akan bahas matematikanya ya saya hanya membahas ininya ya hasil of hasil fisikanya jadi ya ya nanti waktunya enggak habis gitu ya jadi kalau kalau fungsi ini ya fungsi efek ini satu terhadap V ya V sutut inilah ini kan ada cos V ya nanti hasil jadi ini n1 per L0 plus n2 per Li ya sama dengan 1 per R ya n2 si li lainnya ini adalah rumus ya rumus pembiasan ya pembiasan oleh permukaan permukaan lengkung ya permukaan lengkung ya ya gitu kan jadi gampangnya itu nanti itu biasanya kan SO ya SO Ternyata kan terkait dengan jarak objek gitu ya si nanti terkait dengan apa sih jarak bayangan ya gitu kan ya Nah kayak seperti itu ya L0 sama Li nah terus berikutnya nah berikutnya adalah untuk paraksial race ya untuk paraksial resinal paraksial ya maksudnya tuh paraksial itu sinar-sinar yang yang apa itu tidak terlalu jauh gitu ya sinar-sinar yang deket dengan ini loh dengan dekat dengan ini sumbu utama sumbu utama nilai SV ini loh ssvp ini ya yang garis ini loh garis rental itu ya di ya ini kan ini kan nanti ya jadi sudutnya itu kecil gitu ya jadi susu itu kecil ya sehingga nanti L0 ya bisa menjadi mendekati es tol kan itu ya kalau nggak terlalu jauh gitu ya kalau cukup jauh yang nggak sama pokoknya yang deket dengan ini ya paraksial manisional yang deket dengan ini ya ya sehingga nanti eh apa L0 bisa saya ganti dengan eh bukan 0 ya lo ya objek soalnya lo nanti bisa saya ganti ganti dengan S o l i biasa ganti dengan si begitu ya dirumis tadi dulu ini loh tadi ya jadi nanti lo bisa saya ganti dengan so ya l isa ganti dengan si ya abitu pula ini gitu ya nanti ya nanti itu itu cerita jadi itu itu tapi itu berlaku kalau apa untuk yang ini sinar paraksial ya artinya sinar yang deket dengan sumbu utama ini kalau jauh ya nanti nggak boleh pakai rumus ini nggak boleh ya nanti rumus jadi ini ya ini kan jadi dengan n2 kurang jatuh kanan ya jadi apa itu lo jadi so ya l i jadi ini nanti saring coret itu ya jadi nanti nanti kita di pembahasan nanti kita akan lebih banyak menggunakan ini kok ya sinar yang paraksial ini ya dan yang paraksial ini ya ini nah terus berikutnya kalau apa ini kalau yang kedua ini ya yaitu kalau si jita hingga kalau si jita hingga berarti nanti eh jadi maksudnya itu gini loh biasanya kalau di lensa itu ada istilah nanti namanya itu fokus ya titik fokus ya titik fokus ya titik fokus itu eh ya kayak ini ya jadi disini kalau si letak banyak dita hingga ya ya berarti nanti eh so nya ya itu di fokus gitu ya di F ini disini jadi jadi ini isi tak hingga nanti so nya menjadi jadi titik-titik fokus gitu ya titik fokus kita nanti ini nipres olah ini kan taiga ya saya kan nol dia nanti jadi jadi nanti artinya nantikan ini apa nipres O ini kan Epo jadi nanti kalau kita jadi apa fonya sama nanti dari sini ya jadi ini SO saya ganti dengan F O ya ya jadi jadi eh titik fokus adalah titik yang menghasilkan bayangan di titik tak hingga ya atau sebaliknya jadi kalau bayangnya dita hingga berarti objeknya berada di fokus lah begitulah gampangnya gitu ya jadi ini letak fokusnya ini ya ini adalah fokusnya gitu ya atau sebaliknya ya lainnya sebaliknya juga gitu jadi kalau bendanya dita hingga nanti bayangannya di fokus pokoknya saling berkebalikan lah saya ulangi lagi ya kalau bayangannya dita hingga berarti bendanya di fokus kalau saya balik juga gitu kalau bendanya dita hingga berarti bayangannya di fokus lah gitu ya makanya disini ada 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 F O ada F I ya F O itu semuanya fokus untuk objeknya ya kalau F I berarti fokus untuk bayangannya gitu ya Nah itu terkait dengan fokus ya jadi fokus tuh pasangannya tak hingga ya pasangan tak hingga tuh fokus pasangannya loh ya Nah itu tadi kan itu ya sekarang lensa tipis ya Nah kalau lensa tipis berarti kan ada dua permukaan kalau tadi kan satu permukaan ya satu permukaan aja akan ya sekarang kalau lensa tipis berarti ada dua permukaan nyara ini ya lensa tipis ya jadi ada berapa kemungkinan nah ini yang cembung-cembung ini ya cembung-cembung biconvac ya cekung-cekung ya biconcalf datar apa ini apa ini datar cembung ya datar cembung terus apa ini apa ini eh planar-planar berarti datar ya datar cekung gitu ya terus apa ini minuscus contact berarti kalau ini kan apa ya cembung-cekung ini ya cembung-cekung cuma cembungnya lebih besar daripada cekungnya ya kalau cekung-cekung cuma apa eh kok cekung-cekung apa ini cembung-cekung juga cuma apa bedanya antara yang ini sama yang ini nih apa ini cembungnya lebih dominan ya kalau ini apa cekungnya lebih dominan gitu ya dan ini macamnya jadi ada enam kemungkinan ya terkait lah nanti dari semua itu nanti hanya kita bagi menjadi dua macam nanti ya jadi nanti ada lensa positif ada lensa negatif pokoknya yang macam-macam ini loh nanti kita kelompokkan menjadi ini aja sih positif dan negatif ya positif itu nanti bersifat konverging or peking taknya mengumpulkannya mengumpulkan berkas gitu ya kalau diverging itu berarti apa sih menyebarkan ya menyebarkan berkas berkas sinarnya disebarkan ya dibuat lebih nyebar ya jadi enggak 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 ngumpul gitu ya ya jadi kalau yang mengumpulkan disebut lensa positif ya yang menyebarkan disebut lensa negatif ya konvek ya konvek konvergen koncaf divergen diverging Oke berikutnya ya Nah sekarang persamaan untuk lensa tipis ya jadi analisa untuk lensa tipis itu sebetulnya menggunakan analisa yang kita bahas tadi ya cuma kita terakpanut dua permukaan kok tadi kan satu permukaan yang tadi itu ya ini artikan ini kan satu permukaan aja ya jadi kita terakpanut dua permukaan jadi pertamakan dari udara ke kaca ya itu saja kan kalau sekarang menjadi dua-dua tahapan ya nah dua tahapan kan kayak ini ini kan pertama kan dari apa dari udara ke kaca habis itu apa dari kaca ke udara lain ini kan ini yang ini kan ini permukaan ini permukaan ini berarti kan permukaan untuk proses pembiasan ya dari apa udara ke kaca ya terus yang ini ini adalah pembiasan dari kaca ke udara itu ya ya jadi nanti kita gunakan rumus ini dua kali ya dua tahap bukan dua kali maaf dua tahap ya rumus tadi loh mana rumusnya tadi ya kita terapkan menjadi dua kali gitu rumus yang mana ini ini loh Eko bukan yang ini ya yang konfirmasi pokoknya kita hanya membahas yang ini ya yang parak-parak apa itu paraksial ya sinar paraksial ya jadi rumus apa ya rumus ini ya rumus ini kita terapkan dua tahap ya tahap satu ketika pembiasan dari udara ke kaca berikutnya dari kaca ke udara Hai ceritanya gitu ya Anila Nila ini kan yang pertama ya yang pertama ini dari apa itu dari udara ke kaca ini dari kaca ke udara ya R1 R2 nilai R1 kan yang ini ini R1 ini R1 ini R1 ini R2 ini ya jadi ini permukaan satu R1 ini R1 ini permukaan dua ini R2 ini ya lalu kita ini kan ya misalnya kita jumlakan lah rumusnya ya kedua rumus ini ya jadi ini nanti ya jadi nanti super SO ditambah super SI ya NL NL tuh apa ya ini kan coba cari NL tuh apa di sini ada NM ada NL ya NM itu apa ONL tuh lensa ya NL itu lensa indeks bias lensa kalau NM itu apa indeks bias udara ya media mungkin maksudnya itu ya M dari kata media oke lah media di sekitar lensa ya maksudnya dia jadi NL tuh indeks bias lensanya NM tuh indeks bias media di sekitar lensa maksudnya itu gitu ya atau kalau udara lah paling gampang ya wajah udara jadi nanti rumus ini sama rumus ini kita gabung ya kita jumlakan nanti jadi hasilnya ini ya ini adalah rumus untuk lensa tipis ini ya lens maker formula jadi super SO ditambah super SI ya ya indeks bias lensa dikurangi satu ya super R1 dikurangi per R2 gitu ya ya lalu nanti yang ini yang suku nanti terkait dengan ini kan terkait dengan ini super F ya fokus ini terkait dengan jadi rumusnya ini terkait dengan fokus ya jadi nanti kalau kita gunakan konsep tadi ya bahwa fokus terkait dengan bayangan atau benda ya di taingga ya jadi kalau kalau apa nanti kalau bendanya di fokus bahaganya di taingga begitu pula sebaliknya ya jadi kalau apa itu bendanya di taingga berarti berarti benda bayangannya di fokus itu nanti sehingga artinya kan kalau gitu berarti apa berarti super F ya super F dari lensa lensa tipis ya nanti jadi ini nanti super F nanti ini jadi jadi super fokus dari lensa nah ini ya nah untuk lensa tipis berlaku ini bahwa FI sama dengan F O ya jadi fokus di kanan kiri sama ya 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 kok jadi F O itu kan yang fokus di kiri ya objeknya yang FI yang di kanan ya jadi image-nya tayangannya lensa ya tapi sama dengan ini gitu ya itu itu untuk lensa tipis ya nah kayak gini lah nah ini loh inilah gambarnya ini kan fokus fokus F O ya ini loh fokus jadi bendanya di fokus tayangannya di taingga di taingga kan itu ya ini F O ya kalau yang F itu lain ini yang F ini ya ini ini bendanya kan di taingga ya ternyata hingga di sini nih FI nya ini jadi ini F O nya ini FI itu untuk lensa ini lensa konvergen ya kalau lensa di pergen nah nanti lagi pergen kebalikannya ya jadi kalau lensa lensa konvergen itu kan F O nya di kiri FI nya di kanan ya kalau lensa yang divergen sebaliknya ya nah ini ya jadi apa itu F O nya di kiri eh maaf F O nya di kanan tapi yang perlu kalian perhatikan apa sih bedanya antara F O yang atas apa tuh fokus yang atas dan fokus yang bawah kalian tahu bedanya apa titik fokus yang atas atas batikan lensa ini ya lensa konvergen ya bisa konvergen atau lensa positif ya kalau yang kiri kan lensa negatif lensa di pergen ya bedanya apa antara fokus lensa konvergen sama atau lensa positif ya dengan fokus lensa negatif atau lensa di pergen itu bedanya itu apa ada yang tahu ingat pelajaran SMA juga kan ya bisa makan baca ini juga ya kalau nggak salah nih ya masih ingat bedanya apa antara-antara fokus lensa cembung atau lensa positif ya dengan fokus lensa negatif apa yang kalian ketahui di SMA dulu ya atau di fisika tiga masih ini ya saya tanya fisika tiga bahas ini nggak halo halo fisika tiga itu membahas lensa nggak enggak tadi bahasa lupa-lupa ya gimana Iya yang kalian ingat aja apakah itu di pelajaran SM atau di fisika tiga ya apa sih bedanya pertanyaan saya gitu ya itu itu penting itu ya saya tanyakan itu penting soal itu apa sih bedanya antara fokus lensa positif dan fokus lensa negatif itu bedanya apa ya coba kalian lihat ya kalau lensa positif kan langsung gariskan ya coba bandingkan dengan yang ini loh yang lensa lensa apa itu lensa di pergen loh kan berupa garis putus-putus itu ya coba lihat ya kan garis putus-putus ya kalian ngerti maksudnya garis putus-putus ya itu maksudnya apa nara garis putus-putus berarti apa itu seperti fokus hipotetikal atau apa atau bisa jalan buat masing-fokus itu kayak fokus imajiner atau itu bener kata kali yang ulangi lagi kali fokus imajiner majiner berarti apa apa itu eh yang sebenarnya enggak nyata tidak nyata ya dianggapnya ada dia jadi istilahnya itu apa nyata maya gitu ya nyata dan maya gitu atau apa yang nyata maya ya bener ya ya pokoknya fokus nyata dan fokus maya itu ya jadi maksudnya saya mengatakan ini bahwa apa itu lensa cembung ya atau lensa overgen ya lensa positif itu fokusnya itu fokus-fokus nyata ya tapi kalau lensa apa itu lensa cekung atau lensa dipergantung fokusnya fokus maya ya di fokus maya ini ya fokus maya itu namanya fokus-fokus saja akan memusatkan kan ya Oh satu jenis terpusatnya apa ya konsentrasi lah mengkonsentrasikan memusatkan nah ini bukan memusatkan maya malah menyebarkan makanya disebut maya itu ya itu ya jadi perpanjangan itu berarti maya nggak nyata itu ya itu ya itu terkait dengan fokus ya ini 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 kan ini cepetnya membahas ini loh untuk sinar-sinar yang seperti apa ya jadi jadi maksudnya gini kalau yang gambar bawah ini loh ini maksudnya kalau sinarnya tidak jauh dari ini itu fokusnya masih ini ya masih tapi kalau sudah sangat jauh nanti pokoknya enggak enggak ini ya masih sudah nyimpang dari garis ini gitu ya ya ini kan kita bahas yang deket aja ya hati-hati yang sinar tadi apa namanya istilah paraksial tadi ya yang deket dengan ini dengan apa sumbu utama ini kan bahas tentang terkait antara pembentukan bayangan ya jadi lensa itu kan salah satu gunanya kan untuk pembentukan bayangannya ya ya nanti bayangannya ada dua macamnya ada bayangannya tak ada bayangan maya coba saya tanya dulu ya apa sih bedanya antara bayangannya tasabam sama bayangan maya itu apa yang kalian tahu bedanya terbayangannya tak dan bayangin maya bedanya apa tuh atau gini bayangan oleh lcd proyektor tuh bagaimana nyata apa maya lcd proyektor lcd proyektor yang digunakan untuk memproyeksikan laptop atau komputer ya lain motor komputer ke ke layar itu ya itu termasuk bayangannya atau bayangan maya lcd proyektor lcd proyektor lcd proyektor lho bayangannya nyata-nyata apa maya maya nyata-nyata nyata itu ada ide loh mungkin kalian belum 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 paham betul ya nyata kiri dari bayangannya nyata ya itu bisa ditangkap pakai layar itu cirinya ya kayak bayangannya bisa ditangkap pakai apa itu bisa dilihat pakai layar ya itu berarti bayangnya nyata bahkan pakai layar untuk melihat melihat apa itu lcd proyektor kan layarnya bedanya pakai ya bisa pakai layar bisa pakai dinding ya bisa pakai papan tulis dan itu ya itu bayangnya nyata lah bayangan maya seperti seperti apa bayangan maya tuh nggak perlu nggak perlu layar ya bayangannya muncul tanpa harus ada layar contohnya apa kalian bercermin dulu kalian bercermin ya bercermin matu apa makeup atau ngisi rambut itu kan bercermin itu pakai 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 layar nggak itu untuk melihat bayangan kalian dicermin itu kan nggak pakai nah itu itu masih bayangan maya ya jadi bayangan maya itu untuk menangkapnya nggak perlu pakai layar itu ya itu bedanya ya kayak ini ini apa ini bayangan nyata ini loh ini bendanya ini bayangannya ya Nah terus kemudian yang menarik lagi ya di lesu terkait dengan pembesaran ya jadi pembesaran itu maksudnya itu bayangannya itu menjadi lebih besar atau lebih kecil gitu ya Nah ini kan ini terkait dengan apa ini pembesaran ini ya ya ini kan pembesaran ya MT ya jadi pembesaran itu ya ini kan dari yoi yoi itu saja tinggi 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 bayangan yaitu tinggi apa itu tinggi benda ya tadi terkait dengan jaraknya jarak benda eh jarak bayangan dibagi jarak benda ya itu kan itu itu yang dimaksud dengan perbesaran linier atau lo apa longitudinal yang juga maksudnya itu ya itu ya ini kan kayak kayak gini nah terus kemudian ada lagi transverse magnification ya kok tadi kan yang kita bahas longitudinal ya kan kalian tahu bedanya antara longitudinal sama transversal ya kira-kira apa tuh bedanya antara longitudinal sama transversal yang kalian tahu itu yang kita bahas sebelumnya ya longitudinal itu apa transversal itu apa ya saya kira tahu lah kalian isinya longitudinal sama transversal ya ya longitudinal itu artinya apa segaris gitu ya kalau transversal kan tegak lurus gitu ya trans trans itu aja tegak lurus gitu ya ya gitu ya jadi kalau longitudinal magnification berarti kan berbesaran yang segaris gitu ya tapi kalau yang transversal ini yang tegak lurus ini gitu ya ya cuma disini enggak dibahas lebih jauh ya cuma jelaskan ini aja sih ya 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 terus kemudian kan lagi yang perlu dibahas terkait dengan ini ya letak benda dan letak bayangan ya untuk kasus seperti ini ya ini kalau kita lihat kan antara benda sama bayangannya ini ya kan bayangannya berapa misalnya terbalik ya terbalik ya terbalik kan ini ya apa itu tangannya kanan-kiri jadi terbalik semua ini ya 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 ini saya ulangi lagi ini bergantung sama jenis lensanya ya sebenarnya kalau gini lesa cembung ini ya kan ini ceritanya ini diperkecil ini ya diperkecil terbalik batikan itu kan pembentukan bayangan oleh lensa cembung ya ya tergantung lagi letak-letak objeknya dimana kan ya ya gitu kan kalau letak objeknya dekat maksudnya di ruang satu ya nanti diperbesar nah kalau objeknya di jauh ruang tiga ini kan ya diperkecil kan itu ya dan terbalik ya karena bayangan nyata ya banyak banyak terbalik lalu kemudian berikutnya apa ini berikutnya kalau ada lebih dari satu lensa ya ini kayak gini ini lebih dari satu lensa ya tapi enggak nempel ya ada jaraknya ini ada jaraknya D jadi kedua lensanya itu enggak nempel ya tapi ini kayak D ini ya gitu ya jadi nanti kalau seperti ini ya nanti kita berhitungnya menggunakan rumus lensa tipis tapi dua tahap ya tahap satu itu kan pembentukan bayangan oleh lensa pertama ya tahap dua tuh pembentukan bayangan oleh lensa kedua ya dan yang perlu kalian perhatikan bahwa bayangan oleh lensa pertama itu merupakan benda bagi lensa-lensa kedua gitu ya prinsipnya begitu kan prinsipnya sih begitu ya jadi coba kita telusuri ini ya biasanya soal-soal terkait dengan ini ya lensa bukan lensa tunggal kalau lensa tunggal mungkin pelajaran SMA ya mungkin lensa-lensa yang kayak gini ini ya nah ini kan ini ceritanya kan ini ya jarak-jarak kedua lensanya D gitu ya ini apa ini S i ya S i kan jarak apa S i apa S1 ya ya ini kata ngalah gitu ya S yang bener SO1 ya ini ya harusnya ya SO1 kan ini loh SO1 jadi pertama kita cari dulu si satunya berapa ya letak bayangannya ini kata ngalah ini kan ya ketemu ini kan ya jadi satunya ini lah tadi kan saya katakan ya eh bayangan dari lensa lensa pertama itu merupakan benda bagi lensa berikutnya tapi jangan lupa ada D nya lah ya jangan lupa ya kalaunya apa enggak nempel ya jadi nanti rumusnya ini ya rumusnya nanti ini ya rumusnya itu ini bahwa S i1 ditambah SO2 sama dengan D nah misalnya gitu ya ya jadi bayangan jarak bayangan ya jarak bayangan dengan lensa pertama jadi si satu ditambah ya kan dia menjadi objek ya objek bagi lensa berjadi apa SO2 ya itu sama dengan D ya itu kata kuncinya ya jadi aku kata kuncinya ya jadi aku kata kuncinya ya bahwa S i1 ditambah S i2 sama dengan D sehingga nanti jadi ini kan dibalik ini ya lah setelah itu baru masukkan ke untuk rumus lensa kedua ya nanti didapatkan ini S i2 ya sehingga nanti kalau dihitung total jadi gini ya S i2 nanti jadi ini kalau dimasukkan nanti jadi ya nanti ini ya kalau rumus jadinya ya rumus-rumus di total semuanya ya jadi S i2 ya terkaitannya dengan apa kaitan antara S i2 dengan SO1 kan ya nanti jadi ini ya jadi rumus ini enggak usah dihafalkan yang penting kan kalian ngerti prinsipnya nih ini ya jadi rumus-rumus untuk lensa satu kan ini aja sih Super SO1 ditambah Super i1 sama dengan Super f1 itu aja kan habis itu kan kita bisa ngitung S i1 habis itu masukkan ke rumus itu rumus jarak lensa tadi ya bahwa apa S i1 ditambah S i2 itu B setelah itu masukkan ke rumus untuk lensa kedua ya yaitu apa Super s o2 ditambah S i2 sama dengan Super f2 kan itu aja ya ini kan langsung di sudah di apa sudah dikerjakan ya sudah digabung nanti jadi ini ya ini adalah jarak bayangan dari lensa kedua terus ini perbesarannya ya ya perbesaran MT nya tadi ya tadi MT itu apa MT tadi ini ya kalau ML itu perbesaran longitudinal ya kalau MT itu apa ini transversal ya ya perbesaran transversal ya ini kan tegak lurus ya bener kan tegak lurus ya ini ya ya transversal ya jadi nanti yang kita gunakan yang ini yang transversal ini ya MT ini ya jadi perbandingan tinggi benda dan tinggi bayangan terus berikutnya ini langsung angka ya berupa angka ya lampu disini nanti ketemu ini ya saya lewati aja ini ya ini ada namanya back focal length front focal length ya jadi ini untuk apa ini jarak dari permukaan terakhir ya pada sistem optik ya dari itu ya dari itu ya dari permukaan terakhir ya pada sistem optik ya jadi kayak seperti ini ya seperti ini kan kita lihat di sini kan namanya apa ini BFL ya BFL berarti kan ini ya back focal length ini berarti ceritanya itu apa eh bendanya dita hingga ini ya jadi kalau benda dita hingga makan nanti bayangannya difokus ya karena ini kan ini kan gabungan dari dua lensa ini ya kebetulan jadi nanti BFL itu diukur dari apa ini BFL diukur dari apa dari lensa kedua ya Hai dengan jadi jadi disini apa ini berarti ukur dari permukaan lensa terakhir ya kedua dalam ini ya jadi permukaan lensa terakhir itu berarti kalau FFL diukur dari permukaan lensa pertama ini ya itu bedanya ya jadi jadikan ada dua fokus sebetulnya ya ya ini kan ini kan kalau fokusnya ini kan istilahnya ternyata di apa ya FI ya ini kan FI ini ya jadi bendanya dita hingga maka fokus fokusnya di FI gitu ya itu namanya apa ini BFL jadi diukur dari lensa terakhir ya tapi kalau sebaliknya ya sebaliknya yaitu apa bayangannya dita hingga banyak dita hingga bendanya kan berikan difokus ya maka itu nanti disebut dengan nama ini FFL jadi diukur dari lensa pertama maksudnya itu ini ya maksudnya itu itu jadi langsung langsung ditunjukkan rumusnya ya sebetulnya kalau rumus-rumus gini ini rumus-rumus yang bukan fundamental ya justru yang rumus-rumus yang ini ya yang tadi ini kan rumus-rumus rumus-rumus turunan ini ya rumus fundamentalnya itu yang inilah kalau lensa itu rumus fundamentalnya ya bukan ini juga bukan rumus fundamental ya sebentar saya perlihatannya kalian ya rumus-rumus mana yang penting itu ya jadi yang penting ya sebentar saya pelanikan dari kekalian ya rumus fundamental yang pertama ya terkait ini rumus dasar pasti bukan fundamental sih rumus dasar yang pertama ya ini ya nih satu ya tapi jangan lupa ini untuk sinar paraksial ya ini ya satu ya setelah itu ini ini semua kan bukan ya satu kemudian yang kedua itu ini ya ini untuk lensa ya ini ini ya untuk lensa ya dua dua ya terus habis itu dua tadi ya dua tadi ya ini untuk rumus pebesarannya ya rumus pebesarannya ini ya sebesarannya ya ini untuk pebesaran yang tanah pesal ini untuk yang kelong kelong itu dinal ya sudah itu ya ya udah itu aja ya nggak banyak ya lainnya kan rumus-rumus rumus-rumus turunannya ini ya oke udah ini ya ini udah ini juga udah nah terus berikutnya ya berikutnya yaitu tentang stop stop sesuai namanya ya stop sepatnya pemberhenti ya jadi sebuah apacur ya petra peralatan ya piranti ya piranti untuk menghentikan media menghentikan penjalanan cahaya ya menghentikan bekas cahaya lah gitu ya jadi contohnya apa yang disebut stop ya ini ya ini loh ini yang nanya AS Aperture stop ya ini ini apa ini FS FS volt stop ya medan ininya medan medan berkas ya medan berkas bukan medan listrik ya medan berkas jadi ini jadi kata-kata diafragmalah gitu ya jadi diafragmalah ini yang membatasi ini yang membatasi apa itu berkas cahaya ya kan nggak semuanya cahaya bisa lolos ya yang lewat tengah ini yang bisa lolos tapi yang lewat ini kan nabrak ini kan nabrak ini nabrak ini nabrak ya kayak diafragmalah diafragmalah atau penutup penutup lensa ya diafragmalah penutup lensa ini lensanya ini yang bisa ditutup oleh ini kan kenapa kalau ditutup ya ya tujuannya tadi tujuannya adalah untuk supaya hasil apa namanya tuh ya hasil katakan kalau kamera itu ya hasil cetakannya itu nanti biar fokus ya Kenapa soalnya kalau sinar-sinar yang jauh ya yang jauh dari sumbu lensa itu kan bukan sinar paraksial itu ya dan sinar paraksial itu fokusnya enggak persis di yang kita bahas tadi jadi hatikan kita bahas fokus tadi ya tadi ada fokus ke ada fokus FO ada fokus FE itu tadi lemah tadi yang tadi ya pembahasan saya tadi lo ya yang mana sih ini ya tadi ya mana sih kan ada fokus ada fokus itu berlaku untuk sinar-sinar paraksial ya kalau sinar-sinarnya agak jauh dari sumbu utama ya ya nanti melenceng dari itu ya lah untuk untuk menghindari itu maka perlu 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 stop ya perlu apa-apa istilahnya pembatas cahaya ya supaya berkas-berkas cahaya yang jauh dari sumbu utama itu tidak bisa masuk nah tujuannya itu ya tujuan apa terus top itu tujuannya untuk membatasi supaya cahaya yang lewat tuh hanya cahaya-cahaya atau sinar-sinar paraksial saja ya dengannya tegak dengan sumbu utama ya nanti terkait dengan kualitas kualitas bayangan yang dihasilkan ya nanti bayangannya kalau nggak kita dibayangannya jadi nggak fokus jadi kabur gitu ya kalau terlalu jauh dari apa itu dari sumbu lensanya mana tadi ini ya stop tadi ambil stop tadi ya ya stop ya tadi ya lah termasuk juga di mata kita ya di dalam di dalam peralatan mata kita kan ada pupilnya ini ya ini ya ini kan ya jadi pupil di dalam mata kita itu kan juga berperan seperti itu apa tadi namanya diafragma kamera ya ya ada exit pupil ada entrance pupil ya kalau exit pupil kan ditaruh di ini kan ya apa itu diafragma nya atau stop nya ini ya stop nya ditaruh di belakang ya ya kalau yang ini kan stop nya ya ditaruh di depan depannya lensa ya depannya lensa itu berarti disebut apa intense pupil ya apa itu stop pasin belum tapi kalau ditaruh di belakangnya kayak ini kan itu disebut dengan nama exit exit pupil ya image itu ya terkait dengan stop nah kalau ini kalau ini kalau ini berarti kan ditaruh di tengah-tengah ya soalnya sistem berapa ini ya sistem tiga lensa ini ya bagi lensa yang sini ya bagi lensa yang sini ya dia merupakan bagi lensa yang ini ya kan dia ditaruh di belakangnya ya di belakangnya berarti apa di belakangnya kalau di belakangnya berarti kan ini ya exit exit pupil ya ini kan ya bagi lensa ini dia itu merupakan ini exit pupil ya tapi bagi yang lensa yang ini dia merupakan internet internet ya as ya apa itu stop ya sehingga nanti bayangannya kayak gini nih bayangannya ya bayangan apa itu bayangan lampunya ini ya ini kan lampunya ini bayangan lampunya ini terus ini berikutnya ya tadi ya penggunaan stop ya pada kamera ya penggunaan stop pada kamera ah terkait dengan ini tadi ya ini kan bukaannya ini ya ada ada ini ya apa ini ini saat apa ini 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 berapa ini 2,8 ya 2,8 ini 4 5,6 bukaannya ini ya ini bukaan berapa ini f-number ya f-numbernya 2,8 f-numbernya 4 f-numbernya 5,6 f-numbernya 8 f-number 11 f-number apa itu f-number f-number itu ini ya ini ya focal ratio ya focal ratio f-number ya itu merupakan ini perbandingan ya perbandingan antara D per F ya disebut dengan nama relative and it invert is the focal number ya jadi dia merupakan kebalikan dari eh apa itu rasio focal ya atau f-number jadi kalau kalau begitu bahkan tinggal dibalik ya jadi jadi F per D gitu lah gitu ya jadi jadi bisa diatur ini bukaannya ya ini perbandingannya itu ya jadi jadi kalau ini kan bukaannya kecil ya ya kalau bukaannya kecil berarti nilai-nilainya ini ya bener kebalikannya ya jadi kalau kalau apa itu D per F itu disebut relative aperture relative aperture ya D per F itu relative aperture kalau f-number atau focal ratio berarti dibalik ya f per D gitu loh maksudnya ya 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 F per D berarti itu focal ratio atau F-numbernya ini kalau bukaannya kecil kan berarti kan F dibagi D-nya besar ya 16 kan itu ya tapi kalau bukaannya besar kayak ini kan ya berarti kan F bagi D-nya nilainya kan kecil ya 2,8 gitu kan ya jadi bener kebalikannya ini ya and it's inverse is ya gitu ya jadi terkait perbandingan antara diameter bukaan dengan ini fokus ya dengan jarak fokusnya yang disebut dengan nama F-number atau focal ratio nah udah selesai ya ada pertanyaan barangkali silahkan sekarang jam 14.39 ya masih cukup silahkan kalau ada pertanyaan ya terkait pembahasan saya yang hari ini ya ada pertanyaan tidak ada tidak ada silahkan silahkan Naupal ya Naupal Yaudin silahkan Naupal apa yang ditanyakan iya gimana Naupal saya ingin tanya Pak kan saya sejak SMA kan agak biung ya Pak ya terkait apa optika geometri ini optika geometri ya soal SI itu negatif positifnya itu saya masih biung disitu Pak negatif itu karena apa kalau positif itu karena apa gitu Pak oh terkait itu ya bener keberantuan tanda itu Pak oke ya ya saya tahu saya tahu yang dimaksud dengan Naupal terkait tanda ya biasanya itu kalian bingung mesti mesti rancu dengan cermin ya saya yakin mesti rancu dengan cermin kan ya iya enggak banyak rancu atau istilahnya rancu itu tercampur ya tercampur dengan cermin biasanya gitu makanya bingung jadi gini untuk lensa ini saya bahas lensa dulu ya soalnya di cermin nanti lain lagi gitu ya cermin kan mantul ya kalau ini kan diteruskan pembiasaannya jadi terkait tanda tadi yang ditanyakan Naupal tadi ya berarti kalau tanda saya mulai pakai apa ya pakai yang ini aja deh ini kan lensa ya jadi kita itu ya selalu beranggapan ya anggapannya ya selalu ya apa itu benda di kiri bayangan di kanan gitu ya anggapannya jadi anggapannya itu sinar dari kiri ke kanan gitu loh ya anggapan yang dibangun itu ya anggapannya digunakan ya jadi sinar cahaya itu dari kiri ke kanan artinya objeknya ada di kiri nanti bayangannya di kanan ya berarti kalau objeknya di kiri berarti dia positif gitu ya kalau bayangannya di kanan berarti positif ya maksud itu kanan kirinya lensa ya saya ngomong kanan kiri berarti acuannya lensa ini loh ya di kiri maksudnya di kirinya lensa di kanan aja di kanan aja jadi kalau benda ada di kirinya lensa ya berarti bendanya jarak bendanya positif maksudnya gitu ya bayangan kalau berada di kanannya lensa berarti jarak bayangannya itu positif gitu ya misalkan hasil hitungan menghasilkan negatif misalkan ya jadi misalkan bendanya di sini ya lalu setelah dihitung ya ternyata si nilainya negatif berarti artinya apa negatif berarti bendanya di negatifnya kanan kan dia negatif kanan berarti dimana kan di sebelah kiri jadi kalau bayangan di sebelah kiri ya berarti dia itu negatif ya negatif berarti apa berarti dia bayangan maya biasanya gitu ya ya jadi kalau bayangan negatif berarti bayangan bayangannya maya sama aja juga begitu kalau bendanya pos kalau misalkan bendanya itu negatif berarti bayang benda maya ya jadi jadi ada bayangan maya ada juga benda maya mungkin yang kalian agak elan kok ada benda maya sih benda itu kan nyata ya mungkin iya kalau kalau lensanya satu lensa ya kalau satu lensa kan tidak mungkin menghasilkan banyak apa tidak mungkin menghasilkan bayangan nyata tidak mungkin menghasilkan benda maya ya bendanya pasti nyata kalau masalah bayangan kan dua kemungkinan bisa bayangan nyata bisa bayangan maya kan tergantung apa tergantung jenis jenis cerminnya kan ya kalau cerminnya kayak gini cermin plus kan pasti bayangannya ya nggak masih juga sih tergantung juga ya pokoknya intinya gila ya bisa nyata bisa maya tergantung hasil hitungan kok ya nanti ya tergantung letak benda juga ya jadi pokoknya ya kalau seperti ini ya S positif ya nanti bayangannya hitung aja nanti kalau ternyata bayangannya negatif berarti bayangannya tidak di kanan tapi bayangannya di kiri ya kalau bayang di kiri berarti dia apa maya nah gambarnya gitu ya jadi yang perlu kalian pahami disini itu adalah letak benda ya itu berada di kirinya cermin letak bayangan ada di kanannya cermin ya ya itu itu berarti positif ya kacuannya gitu kalau nggak begitu berarti nanti negatif ya negatif berarti maya gitu loh kira-kira nangkepnya sama jenopal atau mas berarti sesuai sesuai tempatnya ya Pak ya iya tempat ya bener jadi 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 positif berarti 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 atu hanya ini tadi inovala ya benda di kiri bayangan di kanan dari cerminnya ya itu baru positif selain itu nanti negatif ya berarti kan kalau negatif berarti kan tidak pada tempatnya itu loh ah bukan tidak pada tempatnya sih kebalikannya gitu ya di tempat yang sebaliknya gitu ya jadi misalkan benda negatif tadi benanya kan nggak di sini benernya nggak di kiri tapi benernya di kanan apa mungkin itu ya kalau satu lensa masih nggak mungkin tapi kalau lebih dari satu lensa mungkin itu kenapa karena benda bagi lensa berikutnya kan bayangan lensa sebelumnya kan gitu ya bisa jadi itu bendanya bisa jadi benda maya bisa dengar di novel ya penjelasan saya ya bisa Pak terima kasih ya Pak ya oke yang lainnya barangkali yang lainnya enggak ya jadi sebetulnya yang kita bahas ini juga eh kelanjutan lah disebut aja kelanjutan dengan apa yang pernah kalian pelajari di fisika di fisika yang kalian pakai sebelumnya ya apakah itu di fisika SMA atau mungkin juga di fisika tiga ya fisika tiga tuh kalau tidak salah ada juga ya pembahasan tentang optika itu ya terkait materi hari ini atau mungkin ada materi yang sebelumnya ya materi sebelumnya mungkin yang ada yang perlu ditanyakan silahkan materi yang hari apa lu itu ya yang hari minggu lalu ya yang minggu lalu ya barangkali ada yang perlu ditanyakan kalau materi ini mungkin enggak terlalu enggak terlalu asing bagi kalian kan kan kalian di SMA mempelajari ini juga ya lensa cermin gitu ya mungkin kalau serat optik mungkin hal baru gitu ya nanti ada bahasan juga di serat optik ya di bagian terakhir ya gimana enggak ada pertanyaan ya oke kalau enggak ada yang kalian tanyakan yang materi minggu kemarin gimana bisa dimengerti itu ya yang minggu kemarin ya yang hari yang pas libur minggu kemarin ya libur ya hari-hari kemis minggu lalu ya libur ya enggak enggak jelas itu ya enggak ada pertanyaan ya oke kalau kalian enggak ada yang ditanyakan ya saya saya iri aja ya saya iri aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya sama-sama wabarakatuh ya